halo 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 what's up welcome back with miramar sini dan kali ini gua bakal update untuk config smooth ekstrim di season kedua ini cuy jadi buat kalian yang beberapa konflik nggak cocok di season dua ini kalian silahkan coba konflik yang ini semoga work dengan handphone kalian ya kalian coba terlebih dahulu baru nanti kalau memang cocok baru diganti dengan konflik sebelumnya ataupun kalian tunggu di next video BTW untuk konflik yang dulu-dulu di season-season awal gitu masih bisa dipakai konflik yang gua bikin itu masih bisa dipakai sampai sekarang karena banyak teman-teman juga yang pakai konflik tersebut dan mereka bilang masih work dan lebih patent tentunya karena tergantung device juga konflik itu cocoknya dengan device yang mana Boy oke nah sebelum panjang lebar kita ke tutorial ataupun beberapa tips and tricks yang bakal gua kasih ke kalian ada baiknya untuk teman-teman yang baru gabung silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial tutorial menarik dan bermanfaat dari channel channel ini cuy Oke BTW sedikit gua bahas tentang aplikasi herz optimizer yang kemarin baru aja gua upload ya itu sangat gue rekomendasikan sekarang untuk kalian menggunakan aplikasi tersebut karena apa karena disitu kalian bisa overclock dengan maksimal bukan seperti jmtol ataupun kibos yang cuma setting beberapa doang gitu yang kadang bisa force-close juga dan kadang bisa error gitu ya di di hoax ini kalian bisa setting sesuai yang kalian inginkan dan banyak penganturan kayak contohnya kayak retensi layar responsif layar macam mana kalian bisa settingnya dan overclock juga bisa CPU settingan ram kalian disitu bisa dilakukan semua menggunakan hub optimizer itu jika kalian sudah melakukan root ya ataupun kalian mendapatkan izin root kalian bisa mendapatkan izin root tuh menggunakan aplikasi tvmos bisa cuy bagi kalian yang nggak ngerut handphone ya kalau untuk yang user no root ya ataupun kalian belum ngerut handphone kalian kalian hanya mendapatkan beberapa fitur di aplikasi tersebut kayak fitur-fitur umum doang gitu kayak pembersih poster untuk settingan gamenya seperti itu doang jadi fiturnya lebih banyak kepada user yang root ya jadi ke silahkan aja kalian coba untuk aplikasinya di video sebelum ini silahkan kalian coba karena cukup berpengaruh sekali dan bikin performa handphone kalian jauh meningkat daripada sebelumnya yang tentunya bisa membuat permainan kalian ataupun game kalian bisa mengurangi bisa berkurang lagnya daripada biasanya cuy ya oke nah bagi kalian yang masih tanya tentang konflik ini word di handphone a word handphone b cd dan sebagainya kalian silahkan coba terlebih dahulu karena gua nggak mempunyai device yang seperti kalian bilang dan nggak bisa mencobanya di semua device itu cuy saat pembuatan konflik makanya konflik ini dibuatkan secara umum dan rutin di update oke dan rutin update gua bakal rutin update supaya kayak kalian banyak pilihan dan kalian bisa milih mana konflik yang cocok dengan device kalian karena setiap device itu beda-beda cuy beda dari chipsetnya beda dari RAM nya RAM RAM nya beda dan 345678910 beda-beda boy jadi silahkan aja kalian coba oke nah mungkin langsung aja kita ke pemasangannya ataupun tutorial cara pemasangannya nah untuk cara downloadnya gua saranin kalian tonton terlebih dahulu cara downloadnya di deskripsi video karena downloadnya udah berbeda beda nggak ribet single ribet makanya kalian tonton terlebih dahulu tutorialnya di deskripsi di situ udah gua sertain dan gue rekomendasikan kalian menggunakan Google Chrome kalau kalau sampai di get link ya sampai di get link itu banyak iklan yang ketutup get linknya ketutup jadi kalian memang harus ngeklik di get linknya nggak papa ketumpuk sama iklan tetap aja klik di get linknya dibawa ke halaman lain kalian klik lagi dibawa ke halaman lain klik lagi dibawa ke halaman lain cuma tiga klik klik langsung menuju ke file aslinya cuy seperti itu jadi nggak ada masalah dengan ketutup iklan itu kalian cukup klik di get link aja berturut-turut tiga kali oke nah disini kita menggunakan Zarchiver dan bagi nggak ada Zarchiver silahkan download di Playstore ataupun di deskripsi video udah nggak gua sertain cuy langsung aja kita buka Zarchiver nya yuk ini dia nah sini gua simpannya diarsip seperti biasa ya yang pertama lebih update konflik CODM smooth extreme untuk versi tiganya karena di season sebelumnya udah ada smooth extreme ya udah semua extreme juga ya supaya bisa mengatasi lag dan frame prop di handphone kalian Boy supaya kita lebih ekstrim lagi daripada yang sebelumnya konflik yang lain gitu ya gua tetap membuat konflik yang sebagus mungkin ya peningkatan daripada yang sebelumnya Oke disini kita klik aja seperti ini selanjutnya pilih extract ya Garci first klik memori perangkat klik Android folder data dari sini full.com garena CODM pilih file selanjutnya il2cpp kalian klik disini klik etc pilih mono nah disini kamu persetakan ya oke seperti itu dan selanjutnya kita beralih ke file yang kedua nah gua lupa sampein kalau konflik ya konflik di CODM itu enggak bisa kayak ngilangin eh rumput menghilangkan suatu objek di dalam game atau mau merubah grafik dan segala macem jika kalian ingin merubah grafik gua saranin lebih amannya kalian menggunakan aplikasi pihak ketiga contohnya aplikasi keho dan timmos kalau kalian mau ya lebih gimana gitu untuk konflik lebih kepada pengoptimalan enggak bisa kayak konflik ff ataupun pubg mobile Oke kita klik aja seperti ini txtrim ya selanjutnya pilih ekstrak seperti tadi juga pilih archivers klik memori perangkat klik Android selanjutnya pilih data langsung ke folder com garena codm seperti ini pilih file selanjutnya kalian pastekan sini klik icon hijau untuk mempastekannya cuy nah seperti ini oke cukup simpel cara pemasangannya cuy jadi beberapa hal udah gua sampein jadi mohon jangan ditanyakan apa yang udah disampaikan di video makanya gua saranin kalian enggak skip-skip videonya supaya kalian paham jadi konflik ini work di battle royale ataupun multiplayer yang sekarang kalian lihat gua main dimulti player cuy bukan partinya cuma award untuk multiplayer tapi bisa juga di battle royale nah seperti itu ya makanya jangan ditanyakan lagi apa yang udah disampaikan di video jangan di skip karena kalau kalian komen tanyakan itu komen yang mungkin penting ataupun jadi suatu permasalahan dia minta saran ke kita jadi ke tenggelam karena komen kalian yang menanyakan hal yang sama padahal udah di beritahu di dalam videonya cuy oke mungkin itu saja yang dapat gua sampaikan kalian silahkan komen aja apa yang jadi permasalahan kalian ataupun kalian mau request apa gitu di next video nah seperti itu aja jangan lupa like comment and subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!